Intro Beginilah reaksi histeris dan teriakan Johana Juvenalio, ibu dari Novenwitak yang menjadi korban meninggal akibat penganiayaan oleh gen peluncur 69 di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur Ia menangis di depan pengadilan Maumere dan menolak hasil putusan Keluarga tak terima 3 terdakwa yang masih berusia di bawah umur dihukum 6 tahun penjara Pasalnya mereka telah terlibat mengeroyok korban hingga meninggal dunia pada 28 Januari 2024 lalu Pihak kepolisian meminta kepada keluarga korban untuk menahan diri Polisi komitmen akan memproses para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum dan alat bukti yang ditemukan Tersangka berdasarkan alat bukti Benar, kami sudah mengamankan kemarin sebanyak 24 orang Namun alat bukti yang mengarah sebagai tersangka penganiayaan adalah 8 orang Maka dari itu sisanya 16 orang lagi atas nama hukum harus kami keluarkan Karena apa? Karena alat bukti, saksi, barang bukti tidak ada yang mengarah kepada mereka Hingga saat ini 5 tersangka lainnya dalam kasus penganiayaan Novenwitak belum menjalani sidang Berkas perkeranya sedang dilengkapi oleh penyidik Polresika Dari Mau Mere, Nusa Tenggara Timur Joni Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton!